Meskipun Mr. Inter, tidak ada nama EFND lagi di search. Itu berarti nama EFND ini hanya di daftar pustaka saja, seperti itu. Oke, mungkin nanti ketika ada perbaikan... Hai, beberapa waktu lalu saya bersama dosen di jurusan Administrasi Niaga, Polite TN Negeri Bali, melakukan beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan adalah menguji mahasiswa. Ada pun beberapa tahapan yang harus dilalui mahasiswa. Bagaimana prosesnya? Kita saksikan. Pada hari ini akan dilaksanakan ujian skripsi ya. Nanti untuk pelaksanaan ujian ibu, ibu akan bagi ibu. Jadi berapa sesi ya, Ari ya. Untuk mempersingkat waktu, ibu persilahkan kepada Ari untuk mempresentasikan skripsinya. Tolong, Pak. Saya, Nima Di Ari Atnya Susani, melambil titul terkait strategi pengembangan penggawai berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas kerja penggawai pada kantor, pengawasan, dan pelayanan biaya dan hakai di Pemadia Pabian Mirahai. Ada pun permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi yang masih kaku dan formal itu masih terjalin di antara atasan dan bawahan. Kemudian masih ada pegawai yang datang terlambat ke kantor. Beberapa pegawai kurang mampu menyelesaikan job desk. Manajemen arsik masih kurang. Pegawai kurang welcome dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dalam hal ini, pegawai itu kurang sepenuh hati dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dan public speaking pegawai itu masih kurang. Nah, berdasarkan permasalahan yang penulis temui, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi ini. Yaitu terkait strategi pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada kantor, pengawasan, dan pelayanan Bia dan Syukra Iti Pemadia Pabian Mirahai. Ada pun perumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, kompetensi apa saja oleh pegawai. Kemudian yang kedua, bagaimanakah strategi pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai. Kemudian yang ketiga, strategi pengembangan alternatif apa saja yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada KPPC terhitung murah lain. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki pegawai. Kemudian yang kedua, mengetahui strategi pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui strategi pengembangan alternatif yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada KPPC terhitung. TMP Ngurah Rai, yang berjumlah 283 orang pegawai. Sedangkan sampel pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus WOPIN dengan teknik suposive sampling. Dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 74 buah sumber data terdiri dari data primer dan juga data skuner. Jadi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah observasi. Penulis melakukan observasi selama 6 bulan pada saat melakukan PKL pada kantor pengawasan dan pelayanan BEA dan Cukai Hukum Adia Pabian Ngurah Rai. Sedangkan wawancara, penulis menggunakan 6 informan kunci dengan 3 orang selaku kepala seksi dan 3 orang lagi selaku pegawai yang berhubungan langsung dengan penggunaan jasa. Dan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian dokumentasi dilakukan dengan meminta arsif dokumen kepegawaian. Kemudian kuisyoner. Penulis lakukan dengan menyebarkan kuisyoner secara langsung kepada pegawai sejumlah 74 orang. Dan triangulasi dilakukan dengan menggabungkan metode dari teknik pengumpulan data yang ada sehingga mendapatkan hasil data yang relevan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, kemudian yang kedua ada penyediaan data, kemudian uji validitas, uji reliability, dan analisis work. Terdapat 8 seksi yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala kantor. Yaitu pertama adalah seksi subagian umum, kemudian yang kedua ada PKC yang dibagi-lagi menjadi 6 bagian, kemudian ada seksi administrasi manifest, kemudian ada seksi perbandaharaan, seksi pengolahan data dan administrasi dokumen, kemudian seksi kepatuhan internal, seksi penyuluhan dan layanan informasi, dan juga seksi penindakan dan penyidikan. Nah, untuk wilayah kerja perusahaan, wilayah kerja KPPBC TMP Ngurah Rai meliputi kawasan Bandar Internasional Ibu Stingurah Rai dan juga kantor pos lalu BADN Pasar. Berdasarkan jumlah karyawan yang ada, terdapat 11 orang dengan pendidikan S2, kemudian 39 orang dengan pendidikan S1, kemudian terdapat 77 orang dengan pendidikan D3, 150 orang dengan pendidikan D1, dan juga ada 6 orang dengan MA atau SMK, sehingga total jumlah pegawai yang ada itu berjumlah 283 orang. Untuk kompetensi, pegawai yang harus dimiliki oleh setiap jabatan, yang dalam hal ini terdapat 4 jabatan, pada KPPBC TMP Ngurah Rai, yaitu jabatan S1 3 selaku kepala kantor, kemudian S1 4 selaku kepala seksi, kemudian jabatan funksional, dan juga jabatan pelaksanaan. Nah, berdasarkan kumisioner yang telah penulis sebar, maka penulis lakukan uji validitas dan juga reliabilityitas. Nah, didapatkan bahwa hasil uji validitas dan reliabilityitas itu menghasilkan valid dan juga reliable, sehingga instrumen penelitian ini layak dijadikan sebagai instrumen penelitian untuk menguji data yang ada. Nah, didapatkanlah indikator dari kekuatan dan juga kelemahan yang merupakan faktor internal pegawai. Nah, dari rating itu, rating didapatkan dengan merata-ratakan jawaban kumisioner dari setiap responden dan sesuai dengan indikatornya masing-masing. Nah, untuk Bobot sendiri, Bobot diberikan oleh responden selaku pegawai dengan kriteria penilaian bahwa dengan skor 1,0 dengan nilai sangat penting dan sampai dengan 0,0 tidak penting. Sehingga mendapatkan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya atau pengaruhnya bagi perusahaan. Dan sesuai dengan teori dari rangkuti bahwa jumlah total bobot dari faktor internal maupun faktor eksternal itu harus berjumlah 1,0. Nah, untuk skor, skor didapatkan setelah mengalihkan hasil dari rating dan bobot. Sehingga untuk skor dari indikator kekuatan itu didapatkan 2,30. Kemudian skor dari kelemahan didapatkan 0,91. Dan skor keseluruhan dari faktor internal itu adalah 3,21. Nah, untuk analisis faktor eksternal itu didapatkan bahwa skor dari uang itu 2,21. Skor dari ancaman 0,87. Dan skor total dari faktor eksternal itu 3,0. Pertama ada strategi SO, strategi kekuatan peluang itu sebagai berikut. Kemudian strategi ST, sebagai berikut. Dan juga strategi WO, kelemahan peluang. Atau kelemahan ancaman. Nah, setelah melakukan, didapatkan strategi umum, kemudian penulis juga melakukan strategi, mencari strategi alternatif dengan menganalisis terhadap diagram SWOT. Sehingga didapatkan posisi perusahaan berada pada kuadran satu yaitu perusahaan harus mendukung strategi agresif yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mencapai peluang. Sehingga didapatkan suatu strategi sebagai berikut. Laksanakan di cloud public pula, kemudian meminta public, pengguna jasa dan evaluasi, kemudian bioprotation yang sedih, sesuaikan dengan minat dan ketampilan, penghargaan bagi pegawai yang mempunyai menciptakan teknologi baru, program Jumat Berbahasa Inggris, dan program pengembangan terkait IT. Nah, ada pun simpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai KPB, CTMP, Nurhanai adalah kompetensi managerial, teknis, dan sosial futural. Sedangkan, strategi-strategi pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada PPB, CTMP, Nurhanai adalah mengadakan di cloud public speaking dan mempertikan teori tersebut saat bekerja dan dengan media tuang. Kemudian, meminta feedback dari pengguna jasa dan evaluasi setiap akhir mengekerja, memberikan penghargaan bagi pegawai yang mampu menciptakan teknologi baru, kemudian di cloud online passenger analyzing unit atau PAU, kemudian di cloud SLE atau service level agreement atau job, dan melaksanakan job rotation sesuai dengan skill dan minat pegawai, setting session, pada masing-masing resepsi setiap pagi, kemudian pelatihan online terkait kelatelan baru, perlumahan kompetensi di bidang pemerutaman, di bidang rasa asing, memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk melaksanakan di cloud, kemudian melaksanakan di cloud ke pemimpinan, kemudian job rotation sesuai dengan potensi pegawai, dan menghadapkan program jumat berbahasa Inggris di kalangan pegawai. Saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut. Dari beberapa strategi yang didapatkan, sebaiknya KPPB CITM Pengurah Rai menerapkan strategi alternatif yang berusaha memaksimalkan kekuatan pegawai demi memanat pabrik secara dan kekuatan media tula seribat. Kemudian, dalam operasionalnya, KPPB CITM Pengurah Rai perlu meminta feedback kepada pengguna jasa terkait pelayanan pegawai dan bahkan evaluasi. Kemudian, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem pelaksanaan job rotation yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan yang dimiliki pegawai dengan mengadakan asesmen terlebih dahulu. Dan juga, perusahaan sebaiknya mengadakan program Jumat berbahasa Inggris kemudian mengadakan dikulat pengembangan skill terkait IT dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang menurutku menciptakan teknologi baru penunjang kepabianan. Oke, sekian presentasi saya terkait skripsi yang saya angkat. Terima kasih kepada dosentologi. Ibu masih melihat ada kata akan gitu Ari muncul banyak kata akan ya jadi ini sepertinya ini bahasa proposal ya ini masih bahasa proposal yang muncul nanti mohon diperhatikan itu di delete saja kata akan karena ini bukan proposal ini sudah ya tinggal lanjut dari proposal ya gitu hari nah ke bab 4 sekarang hari sedikit saja ya nanti mungkin akan digali lebih dalam lagi oleh Pak Eka ya di bab 4 ya sekali lagi itu ada strategi ada strategi pengembangan pegawai ya sudah ada sebenarnya tetapi belum maksimal kemudian dari penelitian atau dari penggalian yang hari lakukan kemudian muncul strategi alternatif tadi disinggung strategi pengembangan alternatif agresif gitu apakah itu namanya atau apa itu ya Ria? itu kan saya itu menganalisis menggunakan diagram analisis work ya dalam diagram itu kan terdapat empat kuatan empat kuatan itu ada kuadran satu kemudian kuadran dua kuadran tiga dan kuadran empat nah posisi perusahaan itu berada pada kuadran satu yaitu mendukung dengan cara melakukan strategi agresif tersebut strategi maksudnya adalah perusahaan harus mengoptimalkan kekuatan yang ada dengan memanfaatkan peluang artinya ini secara teori memang ada sebutan strategi pengembangan alternatif agresif gitu ya ini secara teori memang ada seperti itu ya Ria ada sebutannya kuadran satu itu mendukung strategi agresif sehingga strategi alternatifnya bisa disusun berdasarkan posisi perusahaan tersebut karena berada pada kuadran satu yaitu perusahaan harus mendukung strategi agresif baik terima kasih ibu suci atas semua masukan kemudian diskusinya kepada hari untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pak eka rahmanu silahkan pak eka selamat semua ibu atas waktunya selamat semua ibu go selamat semua ibu suci atas apa namanya waktu yang diberikan oke analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal mungkin sebagai apa namanya masukan untuk ari ketika mendapatkan hasil ini ketika ari mempresentasikan harusnya ari menjelaskan apa artinya bukan lagi kalau deskripsinya sudah pasti ari tulis ini secara detail kan tapi misalnya minta dan klarifikasinya ari atau misalnya belum begitu paham artinya apa dari hasil ini artinya untuk analisis faktor internal pegawai itu tadi mendapatkan skor total itu 3,21 itu nah jadi berdasarkan tabel dari tabel cut of calling kriteria dari 3,21 itu berarti sangat baik seperti itu sehingga posisi faktor internal perusahaan itu berada pada posisi yang baik eksternal itu berjumlah 3,07 nah berarti faktor eksternalnya itu juga berada pada posisi yang baik di perusahaan sehingga perusahaan ini bisa memanfaatkan dari kelebihan dari kelebihan atau kekuatan dari faktor internal itu dan juga memanfaatkan dengan dengan cara memanfaatkan faktor eksternal yang ada seperti itu oke kenapa memilih asik analisis SWOT kenapa yang lain karena untuk mengetahui strategi mana yang tepat digunakan untuk perusahaan itu sehingga saya ingin mengujinya berdasarkan kekuatan terinternal yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan dari pegawai dari KPDB CIT yang melalui dan juga mengidentifikasikan juga berdasarkan faktor eksternalnya terdiri dari kelemahan dan juga ancaman atau tantangan yang dimiliki oleh pegawai KPDBC TMP Sehingga nantinya bisa dimunculkan atau diberikan suatu strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut Mister cek referensi yang Ari apa namanya susun ke sama sekali hanya satu dan dua saja yang match ke isi dari skripsinya yang hijau-hijau ini justru yang Mister anggap lampu kuning Melayu tidak ada di referensi banyak lumayan banyak Yusuf tidak ada di Ari Anda tidak ada di referensi ketika Ari mencintasi ide orang lain harus ditaruh di daftar isi karena itu sebagai dalam tanda kutip penghargaan kepada penulis sendiri sebelumnya miskin Mister Inter tidak ada nama FND lagi di search itu berarti nama FND ini hanya di daftar kustaka saja seperti itu mungkin nanti ketika ada perbaikan lagi ini perbaikan dari Mister ini jangan kebalikannya maksudnya di daftar isi ada di isi di daftar kustaka ada di isinya ada kalau sama seperti di isi ada tapi di daftar kustaka yang tidak ada Bagaimana hasil dari ujian skripsi tadi mungkin dari Bu Suci dan Pak Eka silahkan didiskusikan apakah mahasiswa ini lulus atau tidak nanti kalau dia lulus seringnya dimana silahkan Pak Eka aduh ibu tidak 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 lulus hari hari berdoa jadi hari akhirnya silahkan Anda dinyatakan lulus dengan kreditkat istimewa selamat selamat selamat